terkait dengan nasab Bani Alawi akan kita uji akurasinya validitasnya seperti apa dan Alhamdulillah ini malam hari kita sudah kumpul ada Gus Watkleret Gus Fakih Wiradiningrat Gus Pak Dr. Sugeng sukiyarto pakar DNA repotnya kita berbicara dengan itu kata organisasi BGNG terkait masalah itu ada santri anjaran yang kurang ajar sama Kiyai Imadudit Usman perlu saya sampaikan bahwa Kiyai Imadudit Usman itu adalah masih kerabat dan punya leluhur yang bernama Sehnawi Bantani seorang Mufti Hijaz Mufti Haromen orang yang sangat alim diakui kelas dunia dan beliau juga kelasnya levelnya itu pengarang kitab kelas dunia dan juga banyak kita-kitabnya dikarang di luar negeri dicetak di luar negeri nah kalau yang nantang ini hanya peniklasnya penikmat kitab ya kan maka tidak level tidak level pengarang dengan penikmat ya kan jauh produsen dengan konsumen dengan konsumen jauh ya kan jadi tolong jangan kurang ajar kita tidak diajari oleh keluarga kita leluhur wali songong ya kan untuk tidak ahlakul karimah tetap walaupun tidak sepakat tapi jangan kurang ajar tetap harus sopan santur mengedepankan adab itu sendiri dan harus ilmiah jadi itu karena Indonesia adalah negara muslim terbesar dan juga negara terkemuka di dunia secara ekonomi dan peradaban lainnya sehingga masuk dalam jajaran negara maju G20 sayang kalau kemakmuran ini nanti kemerdekaan yang ini ternyata menjadi kemerdekaan semu kemakmurannya kemakmuran semu karena apa rakyatnya masih mainstreamnya terjajah masih mainstream inlander masih nyembah kepada imigran yang nggak jelas nasabnya dan keturunannya yang di negara asalnya sejak kacau balau disini mulai mengklaim kami dari keluarga Mataram ya kan banyak makam-makam keluarga Mataram sekarang mulai diklaim sama mereka warga Paku Buwono ya kan dari Surakarta katanya Asgaf warga di Yogyakarta hamungku Buwono katanya apa namanya sebagian Pak Buwono sebagian bin Yahya ini kan ngawur ngawur ini satu garis nasab keturunan ya kan satu bonggol satu ujungnya sama kok bisa pahamnya berbeda-beda ini ngawur ya mikir gitu loh jadi jangan jangan kurang ajar kita kita tak berhak marah karena itu leluhur dan apa namanya pemegang budaya dan hasanah sejarah Nusantara jangan-jangan sembarangan ini katanya Sunan Gunung Jati juga bin Yahya ini apa-apaan mau maunya apa ini benadu dokter segala ya selamat dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sedara-sedara saya ini lagi panas yang ngomong buku nasab seakan-akan bahas BPKB yang sejarah itu bahas STNK yang DNA uji fisik Anda mau enggak beli motor enggak di uji tidak mau kan itu besok pendekatannya begitu yang apa yang bahas buku nasab itu kayak bahas BPKB nyala keluaran dari apa yang bahas sejarah proses pindah pajak segala macamnya ya kalau kita ujiwi sih kalau nomor mesin nama nomor-nomor rangkanya enggak cocok dengan BPKBnya gimana tuh kalau itu kemas orang menggadanya juga cek masnya juga merupakan seperti itu ya 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 menarik ini ya ya menarik pengibaratan yang baru setan-setan jadi polisi kalau kemarin kan saya menggambarkan ibarat sebuah rumah itu mengklaim bahwa RA itu penghuni rumah mengklaim punya apa hak waris gitu ya dari pemiliknya Kanjeng Nabilah Pak katanya begitu tapi ketika ditanyain surat rumah ternyata diuji di BPN nggak berani ternyata palsu gitu tapi mengklaim bahwa ini rumah itu miliknya dan warisannya gitu kita sudah ini sekarang masih jaman modernnya orang main klaim itu punya kewajiban membuktikan kalau nggak mampu membuktikan Mungkin sudah terlanjur sudah terlanjur lama menempatkan di rumah dengan sertifikat yang ternyata dibuat sendiri gitu ya ternyata sertifikatnya di uji oleh BPN gagal total kalau bahasanya Guswakihian gitu dan pengeluarnya itu alias asmalah jadi tadi eh Sariplahma juga bilang ya tanah kita itu ada orang nyangkul nyangkul lama-lama terus mau ngaku bahwa ini tanahku ini tanah warisan lu bukan ya nggak bisa dan lebih penting dari ini semua dari masalah nasab ini semua kita ada pandangan bahwa ini sudah membayangkan ke Indonesia masalahnya masalahnya itu membayangkan kestaraan dan akan membawa kepada abad kegelapan dan ada yang menarik juga itu mereka itu klaim tentang nasab itu mulai kencengkan sejak kecewa apa itu komunis yaman ambil juga ya 1940-an iya kan jadi ini ini bukan persoalan rebutan nasab enggak makanya saya kritik juga teman-teman Duryatwali sama itu kok malah dong aku saya cari budong poko gitu loh luar dari bahalawi saya juga apa gimana kita itu memperjuangkan kestaraan untuk Indonesia untuk masa depan anak meskipun saya berkali-kali bilang 85% orang Nusantara bangsa Nusantara itu dan bahkan kemarin dihitung sama dokter sugeng ini malah 87 ya eh 97 ya 97% orang Indonesia membawa darurat dan kita sudah tidak terbiasa memainkan klaim itu sementara yang memainkan klaim itu ternyata kan tidak tidak terbukti uji fisik kendaraan juga nggak berani DNA juga nggak berani meskipun banyak juga yang diam-diam sudah ya di luar negeri dan memang bukti anunya kan haknya kan G nggak apa-apa gitu loh Yahudi juga nggak apa-apa Yahudi yang muslim yang dikabumi dalam cara Islam juga banyak tapi jangan mengklaim Allah jangan mengklaim sebagai durian Nabi apalagi di kapitalisasi apalagi merusak keseimbangan berbangsa dan bernegara ini ini repot ini harus kita luruskan harus kita lawan seluruh sekenap bangsa Indonesia harus ikut serta ini untuk masa depan anak cucu kita dan kalau kita kembali kepada keyakinan kita beragama ini kita sedang mempersoalkan nasab yang palsu ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah bentuk penghargaan kita bentuk kemuliaan kita jangan sampai nama Rasulullah itu dicemarkan dengan klaim-klaim sepihak yang tanpa bukti itu ya sebenarnya itu sejak sejak dulu kan kesempat juga udah bilang udah rumpat sih mereka itu cuma ngelajah dan kita ya memang harus sosialisasi Pak jadi teman-teman yang mengikuti vlog-vlog kita mengenai diskursus mengenai batalnya batalnya nasab Pak Alawi itu anulah ikut ikut serta lah share kemana-mana ke teman-teman teman-teman dekat ke tetangga-tetangga dekat supaya paham kita bersama-sama mengedukasi publik demi bangsa dan negara kita demi masa depan anak cucu kita mungkin sebagian mau menangguh sebenarnya gini tolonglah warga Nusantara siapa saja anak bangsa dari yang elit maupun dari yang di apa namanya lorong-lorong berdebu siapa saja kita semua setara jangan lagi ada yang merasa ras lebih tinggi jangan lagi ada yang merasa lebih superior dan berhak untuk mengkapitalisasi atau merendahkan atau memanfaatkan mengeksploitasi yang lain yang pertama yang kedua tolong cerdas lah jadi peradaban itu sekali lagi saya katakan dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan ya kalau Ba'alawi ini kitab nasabnya sudah bermasalah dari catatan kitab-kitab nasab primer 550 tahun mereka tidak ada di ruang hampa ya kan kemudian isbat internasionalnya tidak ada kemudian tes DNA juga gagal kita tantang juga tidak ada yang berani maju isbat dan tes DNA lah kok masih dipercaya ini saya nggak habis pikirin apa bangsa ini mundur ke jaman halusinasi ke jaman klenik atau ke jaman abad pertengahan ini sudah jaman abad era bioteknologi rekayasa genetika sudah di abad globalisasi informatika ya kan di abad AI artificial intelligence lah kok masih percaya pada barang-barang tahayul ya kan katanya datuknya 70 kali mikrot ke tiap malam sampai ontanya hapal jalan-jalan di langit ini kan ngaco ini Rasulullah datang ke makamnya hampir tiap hari datuk-datuknya Ba'alawi ini aduh sampai kemudian merendahkan si Abdul Qadir Jailani dan lain-lain merendahkan wali-wali saya dapat video dari Keisah Yurif Rahmat itu ya secara tidak langsung itu tidak mewajibkan haji nanti saya kita bahas lah jadi nggak usah ditarim aja nggak usah haji ya sampai segitunya loh orang-orang itu masa sih ya nanti nggak kasih nggak mewajibkan haji ya secara tidak langsung ini wajibnya haji tapi tetap Rasulullah terus Oh waduh ini yang ironis ini selain juga satu pihak mengatakan wali somo adalah dari keluarga mereka tapi keturunannya dibilang putus satu pihak tidak lagi dari Ba'alawi mengatakan wali somo ini fiktif atau tidak tersambung dengan Rasulullah ya kan pokoknya orangnya sekarang tapi sebenarnya gini loh Indonesia itu mayoritas cerdas tadi kan anu ngobrol-ngobrol juga dengan dari BNPT itu tanyakan hanya sekitar sekarang itu tinggal 10% 10% yang nggak mau pakai otak tapi kalau 10% dari rakyat Indonesia 23 jutaan eh 20 25 23 juta yang mana 10% nggak mau pakai otak atau otaknya nggak bisa dipakai itu yang agak bingung juga disperhatkan otaknya dan itu mereka kan ano apa jenis speak up-nya itu gigih banget jadi kalau kita lihat konten-konten yang irasional yang halus kenapa begitu kelihatan banyak penontonnya banyak ya cuma sebenarnya itu 10% 90% itu apa mayoritas yang diam makanya Mari kita bersama-sama jangan diam karena yang 10% itu ibarat kanker kalau dibiarkan nanti ngerusak negara pertama pasti ngerusak NU pasti itu jadi eh mari kita bersama-sama karena 10% kita biarkan namanya bisa berkembang tetapi 90% rakyat Indonesia itu cerdas 90% itu Anu apa setuju dengan kita yang yang memakai dasar apa ilmu dan akal hanya 10% itu berisiknya minta ampun dan nggak dikasih ampun jadi berisik banget karena yang 10% itu enggak takut kualat yang 90% takut kualat keseluruhannya Oh ya gitu ya itu ya itu ya 90% hati-hati yang 10% takut kualat jadi apapun dibunyikan gitu loh kita pakai apa kalau mengatakan puncak agama adalah akal ya pakai akalnya afalatakilun kalau kita bicara bahwa seseorang itu adalah bukti yang paling utama maka kita lihat kita lihat wali Songo meninggalkan peradaban yang adiluhum meninggalkan eh tatanan masyarakat yang bineka tunggal ika harmonis dalam perbedaan ya kan suatu negara yang eh gemahri pahlojinawi makmur dan tenteran bahkan jadi salah satu negara yang menuju negara eh yang makmur dan maju Indonesia raya di dunia hai di Kabah di dunia di dunia di dunia Terima kasih.